Sobat SEVA pengguna mobil pertama, atau mau baru ada niat untuk upgrade ke mobil? Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih sob, biar lu gak kaget. Simak terus di sini. Halo Sobat SEVA, balik lagi di Save with SEVA. Kali ini, Save with SEVA mau sharing tentang apa aja sih hal yang harus diperhatikan untuk pemilik mobil pertama. Mulai dari segi budget, hingga penyesuaian kebiasaan. Yang pertama, secara budget, ketika menggunakan mobil, pastinya akan ada penyesuaian pengeluaran sob. Apalagi sebelumnya lu biasa menggunakan akutan umum atau motor. Nah, selain pastinya dari biaya BBM yang lebih besar, beberapa komponen biaya yang lain yang harus diperhatikan contohnya. Biaya parkir, biaya perawatan, dan jangan lupa, ada pajaknya juga. Pastikan lu masukin list-list tersebut ke budget bulanan lu ya sob. Sebetulnya gak jauh beda sama ngerawat motor, kesayangan sih sob. Bedanya, komponen yang perlu dicek secara rutin jadi lebih banyak aja. Dari mulai tekanan angin ban, radiator, dan olimobil kamu. Nah, satu lagi nih, yang mungkin waktu lu menggunakan motor akan gak kepikiran. Yaitu kebersihan interior. Interior mobil juga harus lu perhatiin, tenang. Pelan-pelan aja, nanti juga jadi kebiasaan lu sob. Yang terakhir nih, ketika lu dalam masa peralihan sebagai penggunaan mobil baru, time management lu juga harus buah sob. Ya, kita gak tau kan, di jalan nanti akan ada apa. Misalnya nih, pastiin aja, lu spare waktunya untuk segala sesuatu. Supaya lu juga gak telat, sampai tujuan. Kalau biasanya lu bisa selap-selip untuk parkir motor, hal selanjutnya yang harus lu perhatiin adalah space penyimpanan mobil lu sob. Pastikan, ada garasi yang bisa mengakomodir parkiran mobil lu. Sayang kan, kalau udah beli mobil bagus-bagus nih, eh, malah disimpen jual rumah. Hati-hati, bisa cepat kusam sob, catnya. Atau, lebih parahnya lagi, bisa-bisa mengganggu tetangga dan pengguna jalan lainnya sob. Betul nih, pasti Sobat Sefa udah mikir, duh, hebat banget sih. Tangan sob. Pelan-pelan akan kerasa ringan kok. Dan pastinya nih, hal-hal tersebut akan terbayarkan dengan kenyamanan dan keamanan yang lebih ketika lu berpergian, apalagi bareng orang kesayangan. Gak lagi kepanasan, gak lagi kehujanan, gimana? Setuju gak sob? Nah, itu dia sob. Sedikit tips dari Sefa tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika lu baru mau upgrade ke mobil limpian. Semoga bermanfaat ya sob. Kalau Sobat Sefa punya tips lain, boleh banget dong di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa, di-like, share, dan subscribe channel Sefa by Astra. Dan tekan juga lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga social media Sefa ya. Detailnya ada di description box di bawah. Beli mobil baru dengan mudah, aman, dan nyaman di Sefa, karena Sefa jelas dari awal-awal. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya sob. Bye-bye.